Oke selamat pagi, gue nginep semalam disitu tuh Jadi hari ini tujuan kita ke arah Ranupane KM trip kemarin gue 421, 422 lah ya Sekarang trip yang ini gue nolin Biar kita tau hari ini berapa jalan kilometer Jadi rencana gue mau ke Ranupane Tadi sempet ngobrol tuh sama Abah Ternyata beliau adalah Ketua YNCI Yama NX Veteran PM Let's call Goks gak tuh Mantap ya Dan dia udah touring sampai semua Indonesia kecuali Maluku Papua Berangkat dari sini ke Sape sampai Aceh juga Jadi gue sempet ngobrol PM coy Aman di jalan Wah sana gelap banget coy Sun Mory kita Hari ini beneran Sun Mory Jam 7.17 agak kesiangan dikit Gatau kenapa selalu takjub dengan keindahan Gunung Dromo ya Jadi gue aja yang udah lumayan sering disini gak pernah bosen Itu keren banget kan view nya Jadi tuh Jadi tuh Apa ya bukit Bukit pegunungan yang ada di Seberang gunung Dromo Nah gunungnya itu ada di samping Keren sih Menurut gue Nah kita udah mulai deket-deket moski wilayah Dromo nya Cakep ya Gak paham kenapa Soalnya cakep disini menurut gue Cokep banget Ah ini tikungannya patah Cakep V nya cuy Gila Qua spree 들어가 coy Makasih pikir gue Muat banget Ha 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 Selamat datang Oke, jadi kalau ke Ranupan Kita lurus Jelak Sibat ke bawah Nanti kita masih lurus terus Dan ngabut tebal lagi Jalannya tapi sempit Tubuh banget nih kabutnya Gelap Berasa entrance di Silent Hill Ini adalah suasana perjalanan Tadi dari loket pintu masuk Bromo ke arah Bromo Nanti kita ambil ke kanan Ke arah atas Kalau Bromo turun ke bawah Ini kita ke atas nanti Gitu Uh, gelap coy Agak kelihatan apa-apa Gelap coy Tidak terlihat Dan suasananya sepi nih Berasa gue jalan sendiri Turing sendiri Tuh Tuh Mantap Ini Roro pada ngebun kayaknya ya Wah, dan Ini dingin banget sop asli Dingin banget Pol dinginnya Bukan dingin lagi nih Ini kayak Lu masuk ke rumah Ries Ditiup pakai kipas angin Kenapa? Karena Posisinya lo sambil jalan tuh Tapi tembus juga LED Kita lihat Keeksotisan lanupannya Seperti apa Ini bukan tangan Bukan motor yang gak kuat mancak nih Tangan gue yang gak kuat ke gas Uh Wah, ini ada butir-butiran umun Yang Atas Wih Tuh Lampin ke atas Lampin gelap coy Wih Lampin gelap Nuh Kadang-kadang sekiing gelap Lampin gelap Wih Mantap Tanjakannya Wih Di sini kita udah Tidak bisa melihat apa-apa Tapi kita bisa melihat orang yang searah sama kita Tidak bisa melihat orang yang searah sama kita Ke kiri bawah Nah Jadi kalau mau ke Bromo ke kiri Bawah sana Sob Nuh ke Bromo Kita ke sana Ranupan nih Uh Angin nih coy Wah Angin nih no Joss Angin nih Subhanallah Dan ini kecil Ternyata Sob Nah Bromo begini Kagak kelihatan Bromonya Pasti ya Nah Wah Angin nih Sob Subhanallah Wih Badan gue ketiup nih Ini Bromo di bawah nih Sob Harusnya kelihatan nih Bromo di bawah nih Tapi karena lagi kabut begini Gak kelihatan ya nih Wih Subhanallah Nuh Angin nih coy Mantep Kelihatan ya Wah Berasa Silent Hill Kita sendirian nih Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Setelah berkabung Sekarang kita melihat Matahari Diktir ke lain Oh Ini belum macam coy Wih Cakep coy Di balik keindahan Bukut Bromo Ada lumacam Yang tak kalah indah Ini kita ke arah ke Ranupane Selamat datang di desa wisata Ranupane Oh Begini Ranupane Keren coy Oh ini Ranupane Oh ini Ranupane Selamat datang Ranupane Akhirnya kita sampai di Ranupane Mantap Mantap Oke Selamat jalan Ranupane Thanks Jadi ke Lumajang Jadi ke Lumajang Jalurnya cuma satu ini Tok sob Infonya Wih ada yang cakep disini Seperti lebih cakep lagi Cobalah Ya ini jadi jalanan Turun ke arah Lumajang sob Nah jalanan itu cenderung Kecil Lebih kecil dari yang Bromo Ke arah Malang Dan kanan kirinya Lebih banyak Kutane Kalau kita Tadi kan kita Kayak lebih banyak Di atas hutannya Agak jauh Nah ini Lebih banyak kanan kiri Pohon besar Terus Gak semulus Jalan Antara Malang Bromo Jadi banyak lubang Mungkin karena musim hujan ya Se kedua Hati-hatinya Sama pasir Bukan pasir ya sebenarnya Ini rontok Asfal rontok Nah Asfal begitu rontok Dia kan jadi kayak Gerigi-gerigi gitu Asfal begitu rontok Gerigi-gerigi Gue tadi beberapa kali Srek gitu Srek Kalau serknya ban belakang Masih amat Kalau serknya ban depan Bikin ini Senam jantung Duk-duk-duk-duk-duk Gitu Gitu sob Jadi Agak hati-hati Jalannya bagus Menurut gue Masih Worth it Gak yang Gak yang tanah semua Dan ini udah asfal semua Sampai atas Jadi antara Lumajang Sampai Malang Ya Sini tuh Udah ini Udah bagus banget Menurut gue Tuh Udah mantep Nah ini udah bagus lagi Disini Mungkin tadi karena Disana curahnya cukup tinggi Jadi Banyak asfal yang terkulupas Kurang lebih Viewnya seperti ini Sob Lumajang Ya ini masih jalan turun Dari tadi Udah berapa kilo Gue gak tau Udah 50 Berarti udah 8 kiloan ya Dari Ranupane tadi Dan yang turun dari tadi Masih gue doang Sob padahal gue udah ngambil Foto Video Dan papasan sama orang Kayaknya 2-3 menit Sekali Baru ada Yang naik Satu Satu Ini yang gue bilang tadi Ini yang gue bilang tadi Dan ini Bridil Dan yang nikmat Tuh apa Jadi lo kayak jalan In the middle of the jungle Terus didengerin suara burung Suara angin Suara burung-burungnya Gak pernah gue denger Kalau di kota Supaya Suara burungnya Beda Gak kayak yang burung-burung Sering gue denger Alhamdulillah Dapat matahari lagi Jadi Kayak kita Bisa nikmatin Atau mensyukuri Keindahan alam lah Oke Keluar dari hutan tuh Berapa kilo ya 15-20 kilo lah Masuklah kita Ke daerah lapang nih Ini kayak masih turun Cuma gak begitu curam Dan ini kanan-kirinya Apa nih Venus merah Kayaknya lo ya Gue gak paham-paham banget Soal perpohonan Atau perbatangan Nah Ini tembusannya Lumajang Pas lu jambe Bungi Di sini nih Tembusan nih Mantap Kita coba cek nih Kalau di Google Nah Gak jauh dari tempat tadi Kita Ketemu keramaian kan tadi Kayak pasar gitu Terus Ini kayak hutan Kota Keren banget Makanya langsung gue videoin Sob Jadi ini Tempat keren sih Menurut gue Sampai Terima kasih Akhirnya Akhirnya Wintajan Kota Rumajang Tok Nah Ini kok Tanya sih Ya Jadi Probolinggolum Majang tuh Jalurnya gede Lebar Enak banget Dengan Probolinggolum Surabaya Lebar Gede Terus Semua Jalur sih Tadi ada yang lebih Lebih lebar dari ini Dan Jalan ini bagus Beberapa titik doang Ada lubang Agak lebih hati-hati aja Dan lubangnya juga Lumayan gede Mungkin karena Tertet dari sana Tapi kalau ke arah sana Agak sedikit lubang Dan lebih Nikmat sih Jalannya Jadi Lo bisa melintir gas Secukupnya Nah Ini lubang tuh Hmm Nggak Berasa Yuk Kita lihat Perjalanan masih jauh Sekarang Sudah 100 km Kita 2 jam 40 menit Dari pertama kali kita mulai 100 km Kita cus Oh Ini Dari semalam nih Gue ngecek tuh Di jalur Proboling Gue memang ada yang Merah Ternyata Truk jebluk Ini kalau dia Toto 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 Macet pak Blat langit pak Kalau mau cepet Finally Touchdown Kota Probolinggo 10 seprapat KM127 Kota Probolinggo Nah Ini gue Istirahat bentar Karena kita udah 3 jam seprapat Kurang lebih Udah jaman lah kita Ngerace Eh ngerace Ngeride Kita coba cari Kikilbaso Makanan Sini Yang enak banget Yuk kita cus Kikilbaso Kikilbaso